panjang umur hal-hal baik ya ini vlog sederhana lah oke selamat siang Sobat Rumah KWF saya Diriana kali ini saya berada di lokasi tempat borongan dulu ya udah sekitar ya 2 minggu lah dari penanaman si rumput adat ini ini yang keempat kali nih saya ngeliput di lokasi yang sama sekarang ceritanya kita sedang melakukan penyulaman si bibit rumput adat ini di warung Kiara ini ini masih suka bumi ya cuman ya suka buminya beda kecamatan sama daerah saya dan disini udaranya lebih panas tanahnya lebih kering mungkin bisa lihat nih ke bawah nih ini pecah-pecah nih tanahnya juga tanahnya pecah-pecah ya mungkin disini jarang hujan ya kalau misalkan tempat saya kan sekarang itu hampir tiap hari hujan oke Sobat Rumah KWF saya hanya ingin sekedar menyampaikan bahwa penyulaman si rumput adat ini mungkin akan lebih kelihatan ataupun akan lebih jelasnya ketika sudah tiga minggu ya dari penanaman si rumput adat ini kalau misalkan cuman satu minggu itu gak akan kelihatan tuh maksudnya si pertumbuhannya belum terlalu kelihatan ya misalkan kita cabut si rumput adatnya dan ternyata disininya itu sudah tumbuh akar tapi yang di atas itu sudah kering misalkan kayak gitu tuh jadi kalau menurut saya penyulaman yang tepat itu di usia dua minggu sampai tiga minggu lah setelah penanaman si rumput adat kalau baru satu minggu jangan dulu disulam apalagi kalau misalkan musim kemarau musim kemarau itu untuk pertumbuhan si rumput adat lebih lambat dan sebenarnya ada tips yang baru ini sepengalaman saya ketika saya menanam di tempat panas kayak gini kalau menurut saya ini panas banget jauh banget sama tempat saya bibit yang bagus itu yang tumbuh nah ini bibit yang seperti ini yang si daun-daunnya tertutupi apa namanya yang masih tertutupi sama daun-daun nah kayak gini jadi mulai tumbuh kelihatan walaupun batang tua ya mungkin dia tidak kuat sama apa namanya sama si cuaca itu tetap tetap kering tapi ya itu dia penyulaman itu menurut saya dua sampai tiga minggu lah dari tanam untuk melakukan penyulaman si bibit rumput adat dan di luas setengah hektare ini saya kemarin itu sekitar 26 ribu batangan dan untuk penyulaman saya rasa tidak sampai menghabiskan empat karung lah ya sekitar tiga sampai empat karung kayaknya gak habis kalau empat karung tiga karung juga belum tentu habis dan alhamdulillah sebenernya walaupun di cuaca yang seperti ini ini tetap tumbuh oke terima kasih salam sukses untuk kita semuanya pelanjang umur hal-hal baik ini vlog sederhana lah oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati